Terima kasih yang mulia karena singkatnya waktu saya tidak akan membacakan secara detil tetapi pada dasarnya ada empat isu yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama adalah mengenai kewenangan mahkamah konstitusi. Saya kira Bapak Ibu yang mulia separuh dari hakim yang mengadili saat ini adalah juga hakim yang mengadili pada tahun 2019. Dan saya konsisten tidak pernah merubah pendapat saya bahwa yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi hanyalah sebatas hasil perhitungan suara. Tidak lain dan tidak bukan karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis baik terhadap pasal 24C maupun pasal 74 dan pasal 75 undang-undang mahkamah konstitusi. Terhadap isu yang pertama ini saya ingin mengajukan dua postulat. Yang pertama adalah Primo Executienda Es Verbis Vis Nes Ceremonis Visto Obriturator Horatio Sivelexine Argumentis. Yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeriluan dalam menemukan hukum. Artinya apa yang terdapat dalam pasal 24C dan yunto pasal 74 pasal 75 tidak ada interpretasi lain. Apa yang terdapat di dalam fundamentum petendi baik oleh kuasa hukum paslon 01 maupun kuasa hukum paslon 03 sesungguhnya mempersoalkan hal-hal yang bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. Artinya kalau mahkamah konstitusi ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya sesungguhnya kuasa hukum paslon 01 dan kuasa hukum paslon 03 memaksa mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas behinsal atau asas yuridikitas yang berarti bahwa mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya. Mahkamah konstitusi yang mulia, Isu kedua yang akan kami terangkan adalah mengenai keabsahan pasangan calon presiden Wakil Presiden Prabowo Sidianto dan Gibran Raka Wuming Raka yang juga menjadi dalil dari kuasa hukum paslon 01 dan paslon 03. Terhadap hal ini ada empat catatan ahli. Pertama, masalah keabsahan tersebut adalah sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK. Seyokiannya ketika KPU mengeluarkan keputusan terkait pasangan calon Prabowo Sidianto dan Gibran Raka Wuming Raka maka pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkeberatan terhadap keabsahan tersebut seharusnya mengajukan gugatan ke PT UN. Ketika ini tidak dilakukan berarti pasangan 01 maupun 03 telah melakukan apa yang kita sebut dengan istilah rest for working atau melepaskan haknya. Yang kedua, secara de facto pada masa kampanye saat debat presiden dan wakil presiden hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya ada pengakuan secara diam-diam. Yang ketiga, masalah yang terkait batas usia, menurut pendapat kami KPU hanya melaksanakan putusan MK sehingga semestinya terkait masalah batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU tetapi kepada Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, putusan MK dalam perkara akua yang saat itu juga berlaku mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Di sini tentunya berlaku asas preferensi umum yang itu kita dapat pada semester 1 di fakultas hukum dimanapun di dunia ini, yaitu leg superior, delegat, legi, inferior. Bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahwa seketika pada saat suatu putusan MK itu berlaku, seketika itu juga dan ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka sesungguhnya sifat dari peraturan yang di bawahnya itu bukanlah verniktebar bukannya dapat dimintakan pembatalan tetapi dia bersifat nikte atau batal demi hukum. Dengan demikian, dalil terkait keapsaan Paslon Prabowo Subianto dan Raka Buming Raka ini sebetulnya sudah close the case. Yang berikut, isu yang ketiga, mahkamah yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati ini adalah terkait beban pembuktian yang didalilkan oleh kuasa hukum Paslon 03 bahwa kewajiban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada pemohon Paslon 03 semata tetapi juga kepada termohon dalam hal ini adalah KPU. Kuasa hukum pemohon Paslon 03 kemudian memberikan perbandingan dengan pembuktian yang terjadi di Uganda, Kenya, Malawi. Masih menurut kuasa hukum Paslon 03, pembuktian awalnya adanya nepotisme akan dibuktikan oleh pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme. Terhadap hal ini ada empat tanggapan ahli. Pertama, Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Uganda, Kenya, Malawi dan hampir seluruh negara di Afrika. Jadi kalau kita belajar mengenai sejarah dalam konteks teori hukum di dunia ini ada empat sistem hukum. Ada sistem hukum Islam, Anglo-Saxon System, Eropa Continental System dan Customer Law System. Customer Law System ini yang terdapat di Afrika atau sebagian besar negara di Afrika, kalau di Asia itu diikuti oleh Cina dan Jepang. Ketika kita berbicara mengenai sistem hukum, maka tingkat komparasinya itu sangat rendah. Dengan demikian, kalau kita kembali kepada hukum positif Indonesia, sesungguhnya kita hanya mengenal tiga teori pembuktian yang menjadi Beweis Hronden atau dasar pembuktian. Yang pertama itu adalah positif betul teori atau teori pembuktian secara positif menurut undang-undang. Ini dipakai dalam perkara perdata. Di situ berlaku postulat aktori inkumbit probasio. Siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Yang kedua adalah negatif betul-betul teori, yaitu teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang. Di sini hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan. Teori ini didasarkan pada postulat aktori inkumbit onus probante, aktore non probante, reus absolvitur. Bahwa pembuktian dibebankan kepada siapa yang menuntut, ketika tidak bisa dibuktikan maka tuntutan itu harus dibebaskan. Artinya yang dituntut itu harus dibebaskan. Yang ketiga yang kita kenal dengan istilah konfiksion ragione, yaitu keseyakinan atas dasar rasionalitas. Itu dipakai di negara kita juga, tetapi dalam pemeriksaan acara cepat terhadap tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas. Yang ketiga, permintaan kuasa hukum paslon 03 bahwa pembuktian awal adanya nepotisme akan dibuktikan oleh pemohon, dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme, hal ini jelas bertentangan dengan beberapa prinsip fundamental dalam pembuktian. Beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat. Affirmati non negati in kumbit probatio, artinya pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiakan, bukan yang menyangkal. Reo negati, aktori in kumbit probatio, artinya jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan. Yang keempat, ketika pembuktian itu diminta untuk dibebankan kepada termohon atau pihak terkait bahwa tidak melakukan sesuatu atau termasuk dalam konteks ini tidak melakukan nepotisme, ini pun bertentangan dengan asas negatif anonsun probanda, bahwa membuktikan sesuatu yang negatif itu adalah tidak mungkin. Dengan demikian, dalil yang berkaitan dengan beban pembuktian haruslah dikesampingkan karena merusak asas-asas dalam teori hukum dan sendi-sendi dasar dalam hukum pembuktian. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi yang mulia yang menjadi catatan kami, ini yang sangat menarik adalah berkaitan dengan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03. Dalam Futamendum PTND diakui bahwa ada resfakum atau kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai bagian pelanggaran TSM. Dan oleh karena itu, Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 meminta kepada majelis hakim untuk melakukan resfinding atau penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian dari TSM. Terhadap hal ini ada empat tanggapan ahli. Pertama, sebetulnya kalau kita melihat dari sistem hukum yang ada di negara kita, persoalan nepotisme ini ada di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, yang mana dalam Undang-Undang Akuwo dia berada dalam frasa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, bila mencermati dengan seksama dalam Fundamentum PTND di Kuasa Hukum Paslon 03, tampak jelas dan terang dengan memasukkan nepotisme sebagai bagian TSM, berarti mengkonstatir nepotisme sebagai kejahatan. Pertanyaan lebih lanjut, jika diakui bahwa ada kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai TSM, kemudian majelis hakim MK diminta untuk mengadili terkait nepotisme tersebut, bukankah hal ini bertentangan dengan asas legalitas, sebagai prinsip yang amat sangat fundamental dalam hukum pidana. Tiga, kalaupun ini dipaksakan, majelis hakim harus melakukan penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian TSM, haruslah dipahami bahwa ada prinsip-prinsip penemuan hukum dalam hukum pidana yang membatasi hakim dalam melakukan penemuan hukum, diantaranya adalah prinsip proporsionalitas, prinsip subsidiaritas, prinsip indubio pro reo, dan prinsip eksepsio firmat regulam. Berbagai prinsip tersebut hanya merujuk pada satu titik, bahwa penemuan hukum dalam hukum pidana tidak boleh memberikan kerugian kepada terlapor, terperiksa, tersangka, tertuduh, atau terdakwah atas kekosongan hukum tersebut. Yang terakhir, majelis yang mulia, saya harus mengatakan bahwa ada kontradiksyo interminis dalam fundamentum petendi kuasa hukum pemohon paslon 03. Di satu sisi, majelis hakim MK diminta mengadili nepotisme sebagai bagian TSM, padahal diakuinya terdapat kekosongan hukum, artinya majelis hakim diminta melanggar asas legalitas. Namun di sisi lain dalam fundamentum petendi, kuasa hukum pemohon paslon 03 mengutip buku How Democracy Die, yang ditulis oleh Stefan de Filsky dan Daniel Siblatt. Dalam buku itu terdapat anak kalimat yang berbunyi, beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat, seperti Hitler, sesudah kebekaran Rekstah 1933 di Jerman. Ini kebetulan, secara kebetulan yang mulia, saya mengulas sedikit saja dalam disertasi saya mengenai peristiwa bukan kebakaran, bukan terbakar, tapi pembakaran gedung Rekstah Trebo, apa Rekstah Trebo di Berlin, Jerman, gedung parlemen Jerman. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Februari 1933. sebetulnya yang membakar adalah kaki tangan Nazi Jerman. Tetapi ketika polisi datang dan mengolah TKP, di situ ditemukan seorang tukang batu asal Belanda yang bernama Marines van der Lube. Dia ini kemudian yang dihadirkan di sidang pengadilan dan dijatuhi pidana mati. Mengapa saya katakan ada kontradisio interminis? Sebab Marines van der Lube ditangkap, Hitler memaksa waktu itu mendesak Presiden Jerman, Paul von Hidenberg, untuk mengeluarkan dekret. Dekret itu dikeluarkan tanggal 23 Maret 1933 dan diberlakukan surut 31 Januari 1933 supaya bisa menjatuhkan pidana mati terhadap Marines van der Lube. Bahkan tidak hanya itu, Hitler memaksa pengadilan di Lipsch untuk melanggar asas legalitas. Jadi di sini kontradisio interminis. Kami kira itu saya ingin kami sampaikan. Kurang dan berjaya mohon maaf. Bila Taufil Hadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.